Dan saya adalah orang yang percaya, yakin betul bahwa apa yang kita capai, apa yang kita peroleh itu adalah juga bahagian keluarga. Ada di situ rezekinya istri, rezekinya anak-anak yang semuanya itu sekali lagi adalah kemudian yang dicapai seseorang itu pasti sangat membutuhkan support dari keluarga. Kami dengan istri tercinta ini punya tiga anak yang semuanya luar biasa. Anak pertama kami itu Okti, perempuan, dia sekarang studi kuliah di Australia, di Melbourne. Kemudian nomor dua Arief, Arief sekarang kelas 1 SMA. Dan yang paling kecil bontot, Pauzan, ini juara terus ini. Di sekolahnya, di sekolah internasional terus. Sekarang di, apa namanya sekolahnya? Medan International School. Dia kelas 5 sekarang, dia selalu berprestasi. Sangat kami banggakan, mudah-mudahan mereka ini tetap bisa menjaga nama baik keluarga lah insya Allah, mudah-mudahan. Menurut saya sih, Pak Gus adalah suami yang bagi saya sangat ideal ya, karena beliau sangat memperhatikan. Saya, istri, walau pulangnya juga lama dengan kerjaan begitu menumpuk, tapi perhatian itu saya tidak merasa kehilangan. Pagi sekalipun, misalnya kan banyak kerjaan pulang pagi, tapi tetap ada waktu pada saat kita di meja makan-makan buah, habis itu mau menjelang tidur nonton TV, artinya masih ada waktu lah untuk komunikasi. Perhatiannya menurut saya, saya dulu prinsipnya gini, kalau punya pacar harus pintar. Nah, itu dia. Jadi, pada saat ketemu, ya itu dia. Saya... Macam-macam pintar. Memang, memang, ya, memang pintar. Jadi, kalau menurut saya, laki-laki itu pintar, cocok, dan memang baik lah. Memang semua baik. Untuk saya, laki-laki itu adalah pemimpin yang baik, dan seorang guru yang baik, karena dia mengajari kita tentang kehidupan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan untuk menjadi yang terbaik, dan dia adalah model yang baik, karena apa saja yang dia lakukan, itu untuk kita. Jadi, ada contoh untuk kita menjadi seperti dia. Saya ingin menarik contoh dari papa, baik, pintar, cerdas, mengambil keputusan, tidak lambat, dan tahu bagaimana keadaan ke depan, dan pastinya bisa membagi waktu. Dan suka kalau papa bisa menggolkan di futsal, karena hujan dulu cita-citanya mau jadi main futsal, terus hujan contoh-contoh papa selalu, bagaimana bermain futsal. Apa yang hujan harapkan dari papa? Yang inginkan? Yang inginkan? Papa hujan mau papa untuk membantu hujan cara membuat sukses. Oh, iya, hebat! Kerekonomian kerakyatan menjadi fokus utama Sumbangsi Gus Irawan dalam memajukan negerinya. Upaya mengembangkan ekonomi rakyat ini juga dilakukannya lewat kiprahnya di masyarakat ekonomi syariah. Organisasi nasional yang diketuainya di Sumatera Utara ini, kini bukan hanya ikut menggerakkan ekonomi umat lewat program retail dan lembaga keuangan, tapi juga bidang pendidikan. Melalui masyarakat ekonomi syariah, Gus Irawan ingin menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang madani. Saya melihat bahwa keberadaan dari Pak Gus Irawan Pasar Ibu ini menjadi sentral sekali, karena beliau tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual, bisa meramu, meraci hal-hal yang berkenaan dengan apa yang harusnya bisa dilakukan untuk kegiatan ekonomi Sumatera Utara ini.